Hahaha, dia udah semua dirinya Pria miskin ini pun datang ke rumah anak sultan itu Lalu dia pun sangat terkejut melihat rumah itu sangat besar Pria ini pun mau melamar kerja di rumah anak sultan itu Pria ini pun langsung masuk ke dalam rumah anak sultan Melihat bahwa mobil mau hampir pun sangat ini memilikinya Mulai jahil memegang sehingga aksesoris itu pun Langsung otomatis masuk ke dalam Pria ini pun melihat isi rumah itu sangat kosong Lalu tiba-tiba dia pun sangat terkejut Ternyata di depan sudah ramai orang melamar kerja Lalu dia pun langsung gabung sama orang-orang pelamar kerja Akhirnya dia pun dan langsung duduk Tiba-tiba seluruh pelamar kerja itu pun Karena anak sultan itu telah datang Akhirnya mereka pun langsung binung siapa yang datang Melihat ada kursi roda yang bergerak Anak sultan itu menaiki kursi roda yang sangat cantik Dia pun sengaja mencari orang untuk bekerja untuk melayaninya Anak sultan ini pun sengaja membuka lawangan Pria ini pun bingung melihat anak sultan Itu tubuhnya cacat Tapi harta kaya yang banyak Sedangkan dia tubuhnya normal tapi tidak ada hartanya Asisten anak sultan itu pun langsung datang Langsung melihat bahwasannya asisten cantik Inilah yang telah membantu anak sultan itu Pria ini pun malah tidak fokus dengan pekerjaannya Dia pun terus mandangi asisten yang cantik itu Seluruh pelamar kerja itu pun Tapi pria ini pun malah berdiri Tidak melepas pandangannya Kepada asisten cantik anak sultan itu Lalu dia pun Langsung duduk lagi Akhirnya seluruh pekerja itu pun Mereka pun akan interview Anak sultan ini pun Langsung mendengarkan Lalu mereka pun Langsung mengujinya Anak sultan ini Tidak tertarik semua jawaban dari calon pekerja itu Karena mereka hanya mengasihaninya Dia pun tidak ingin ada orang yang mengasihaninya Karena dia ingin mencari pelayan pribadi itu Bukan hanya untuk mengasihani saja Dia pun ingin semangat dari pelayan itu Lalu dia Tidak dapat jawaban dari seluruh pekerja-pekerja itu Asisten anak sultan ini Tidak puas dengan jawaban seluruh calon pekerja itu Lalu dia pun Melihat anak sultan Pria miskin ini Pun langsung masuk ke dalam ruangan interview itu Gayanya pun sengeka Asisten anak sultan ini Penampilan pria itu beda dari yang lain Dia pun Seperti preman saja Lalu dia pun duduk dengan gaya sengekanya gue Asisten cantik ini pun Apa tujuanmu ingin bekerja di sini? Lalu dia pun Langsung menjawab gue Aku ingin bekerja di sini Hanya ingin melihat kecantikanmu Lalu asisten ini pun Langsung jengkel gue Anak sultan ini Karena jawabannya beda dari yang lain Lalu dia pun Telah tersenyum sama asistennya itu Asistennya pun menyuruhnya untuk serius Lalu dia pun Langsung mengatakan Apa tujuanmu yang sebenarnya? Ternyata pria miskin ini pun Baru keluar dari penjara Pun menyuruhnya untuk berkelakuan beda Makanya dia ingin melamar pekerjaan Anak sultan itu pun Sangat senang dengan jawabannya gue Dia yang cocok jadi pelayannya Dia pun malah menggoda asisten cantiknya itu Sehingga asisten ini pun Sangat risik Pria ini pun Mengatakan Aku tidak wala Tidak apa-apa Akhirnya anak sultan ini pun Tertawa mendengarnya Langsung pergi dari ruangan Tiba anak sultan itu pun Langsung mandi Dia pun malah memandang asisten cantik itu Anak sultan ini pun Sangat suka Dengan gaya pria itu Tidak menutupi Tapi asisten anak sultan itu Dia pun Mengatakan Tidak sempurna bicara kepada anak sultan seperti itu Lalu dia puah hanya bisa terdiam saja Tapi anak sultan ini pun menyukainya gue Dia pun akan menyuruhnya untuk bekerja besok Dan dia pun diterima Akhirnya pria ini pun terkejut Dan asisten itu pun terkejut Mengapa pria selengekan itu diterima sama anak sultan itu Pria miskin ini Pun tidak menyangka bahwasannya Dia akan diterima oleh Anak sultan yang besoknya pun Langsung dia bekerja di hari pertama Pria miskin ini pun sangat terkejut melihat fasilitas yang diberi ke gue D.E.E pun Belum pernah seumur hidupnya tidurkan anak sultan itu Menunjukkan semua fasilitas yang akan dimilikinya Karena dia telah diterima bekerja di rumah anak sultan itu Akhirnya pria ini pun Langsung melihat di balik pintu Lalu dia pun Melihat bak mandinya sangat cantik Sangat ingin mandi dalam bak mandi itu Teringat waktu di kampungnya Dia tidak pernah menemukan bak mandi sejati itu Pria ini pun Langsung tidurnya yang sangat mewah Akhirnya anak sultan ini pun Langsung memanggilnya Memulai untuk pekerjaannya Langsung mengajak berkenalan Tapi dia tidak tahu gue Bahwasannya anak sultan itu Lalu dia pun minta maaf Karena dia tidak tahu Anak sultan ini pun Tersenyum gue Pria itu Sangatlah lucu Dokter ini pun Mempraktekan Otorapat anak sultan itu Tapi pria ini pun Sangat bosat Akhirnya dokter ini pun Bukannya memperhatikan Malah tertidur Anak sultan ini pun Langsung diangkat oleh pria itu Dia pun ini anak sultan Lebih semangat lagi Untuk menjalannya Lalu dia pun Langsung meletakannya Di atas kursi roda yang Pria ini pun Tidak tahu bahwasannya Dia perlu untuk ditahan Tapi tiba-tiba dia langsung Melepaskannya Sehingga anak sultan itu pun Hampir terjatuh Asistennya untuk menahannya Guyes Asisten ini pun Sangat marah Karena pria itu Terlalu teledor Anak sultan ini pun Juga dimandikan oleh pria ini Dan dia pun Sangat bosan dengan pekerjaan itu Dia tidak tahu bahwasannya Pekerjaannya akan menjadi Pelayan Asisten anak sultan ini Langsung berikan semua Pekerjaan yang akan dilakukan Pria ini pun Terlihat kesal dari Raut wajahnya Tapi anak sultan ini pun Senang melihat pria itu Guya miskin ini Sangat polos Dan dia pun Tidak ada paksaan Pria miskin itu pun Langsung menelpon Pamannya Guyes Langsung mengangkat Tata pria miskin ini pun Sudah tidak betah Dia pun minta berhenti Bekerja Akhirnya pamannya pun Langsung marah Dia menyuruhnya Untuk 4 bulan dulu Karena apabila Dia tidak mau Maka pamannya Akan memasukkannya Laji ke dalam penjara Pria ini pun Terpaksa melakukan Pekerjaan itu Hagi Guyes Walaupun raut wajahnya Tidak enak Anak sultan ini pun Dijaganya dengan Asisten cantik Dia pun jadi semangat Kerja di situ Guyes Sangat senang melihat Asisten cantiknya itu Sampai salah memasukkan Makanan itu ke arah Matanya Anak sultan ini pun Tahu bahwasannya Pria miskin ini pun Lalu dia pun Langsung melakukan Pekerjaannya setiap Pria ini pun Mulai nyaman Bekerja di rumah Anak sultan Karena sultan itu Sangat baik Air panas ini pun Anak sultan itu Pria miskin ini pun Panik Langsung mengelapnya Ini pun tidak Merasakan kesakitan Padahal air itu Sangat panas Lalu dia pun Meletakkannya lagi Dan dia pun Tidak ada pengaruh Pria miskin ini pun Tahu bahwasannya Kaki anak sultan Lalu dia pun Meniramnya lagi Pria miskin ini pun Langsung cani air panas itu Untuk melatih sarap Lalu anak sultan Langsung melihat Bahwasannya pria itu Sangat tersenyum Melihat pelayannya itu Pria miskin ini pun Menyuruh anak sultan Dia pun Harus bisa berdik Lalu dia pun Menyuruhnya Untuk mengangkat Telepon Anak sultan ini Menyuruhnya Untuk mengambil Kuas di mulutnya Lalu mereka pun Langsung teleponan Pria miskin ini pun Sangat menikmati Hidup di rumah sultan Sebagai pelayan Anak sultan itu Dan menonton berita yang sangat mengerikan Dia pun Menggantinya kacarain Anak sultan ini pun Berkali itu Dia melihat acara Seperti itu Dia pun tersenyum Dan hatinya pun Akhirnya mereka pun Langsung keluar dari rumah Melihat mobil mawah itu Berjejer Pria ini pun Mengatakan kepada anak sultan Apakah kamu tidak Bahwasannya Bagaimana Jika kita keluar Dan jalan-jalan Pria ini pun Mengajak anak sultan Agar hidupnya lebih refresh Anak sultan ini pun Baru kali ini Ada orang yang mengajak Dia pun Meminta mobil mana Yang akan dibawa Menunjuk mobil yang paling mahal Dan mereka pun Langsung pergi Pria miskin Pun baru pertama kalinya Menaiki mobil yang sangat mahal Akhirnya mereka pun Langsung bawa anak sultan itu Sehingga asisten pribadinya Pun sangat bingung Mengapa dia berani Membawa anak sultan itu pergi Pria miskin Itu selalu membuat Hati bahagia Anak sultan itu Langsung datang ke acara lomba Melukis Kagu melihat lukisan itu Pria miskin ini pun Bingung Mengapa anak sultan Seperti lukisan mahal Melihat itu hanya Kelak koytan Lukisan ini tidak ada Menariknya sama sekali Mengapa kamu mandangnya Seperti itu Ternyata lukisan itu Telah dibeli oleh Anak sultan ini Dan dia pun Langsung membelinya Karena dia tertarik Sama lukisan itu Sehingga pria miskin itu Terkejut Sahabat anak sultan itu Pun langsung datang Ingin bertemu dengan Anak sultan itu Sahabatnya pun Ingin mengomong sesuatu Bahwasannya ada yang tidak berat Akhirnya sahabat ini pun Mengapa kamu menjadikan Pelayan pria itu Dia adalah orang Yang baru keluar dari penjara Dia pun Masuk penjara Dan dia pun Bisa membahayakan Keselamatanmu Sahabat ini pun Sangat peduli Karena dia merasa Bahwasannya pelayan itu Tidak cocok bersanding Dengannya Anak sultan ini pun Memandangi pria itu Dari jauh Dia pun merasa Bahwasannya pelayan itu Sangat baik Dan dia pun sangat menyukainya Anak sultan ini pun Jika dia ingin berbuat jahat Tentu saja Karena aku hanya lumput Tapi selama dia melayani Saya-saya Langkahnya sangat konyon Dan juga dia lugu Anak sultan ini pun Tidak menghiraukan perkataan Sahabatnya itu Karena dia sangat menyayangi Pelayannya itu Pria miskin ini pun Tidak terima Itu membeli lukisan Sutan Dia pun langsung tersenyum Dia pun langsung Merekat ke mamak Tapi tidak harus seperti itu Menghambur-hamburkan Duit-duit Bisa untuk kebutuhan Saya seumur hidup Akhirnya dia pun Keluar dengan muka Keselamatan itu pun Langsung diantar Oleh anggotanya Akhirnya dia pun Langsung jebak untuk Melukis di dalam Berwasannya Dia juga bisa melukis 40 miliar dia pun Bisa membuatnya Malah bisa lebih cantik Dia pun Membuat idei Membuat lukisan Yang lebih cantik lagi Tiba-tiba dia memandangi Lukisan itu Mengatakan Apakah kamu tidak percaya Sama aku Langsung mengambil cat itu Pulang terpental Sehingga mengenai Lukisan yang lainnya Dia pun Menyira lukisan itu Murah Akhirnya anak Sultan ini pun Terbangun dari tidurnya Penyakitnya kumat Itu adalah efek Dari obat yang telah Dia minat Lalu dia pun Kejang-kejang Pria ini pun Mendengar dari kamarnya Anak Sultan itu Menjerit-jerit Pria miskin Itu pun Langsung menghampiri Anak Sultan ini Lalu dia melihat Bahwasannya Itu sudah kejang-kejang Dia pun Langsung buru-buru Untuk mendatanginya Pun Dia hangat panas Langsung ngambil Kain gue Pria miskin pun Sangat khawatir Dengan keadaan Anak Sultan itu Lalu dia pun Langsung menghampiri Badannya Mencoba untuk Menenangkan Anak Sultan itu Pun tidak tahu Bahwasannya Mengidap penyakit Yang sangat mengerikan Dia pun Selalu kejang-kejang Karena efek malam Dan juga masa lalunya Yang sangat telah Anak Sultan ini pun Mencoba untuk Dia pun Langsung tenang Pria miskin Pun langsung Mencobanya Untuk membuat Dia istirahat Akhirnya Dia pun Langsung Tidak sabaran Gendolnya Ke kursi rodanya Pria miskin Ini pun Ingin membuat Anak Sultan Dia pun Langsung membawanya Dengan mobil Akhirnya dia pun Bawanya jalan-jalan Dan anak Sultan ini Pum langsung sembuh Selama ini Tidak ada yang Melakukan seperti itu Anak Sultan ini pun Karena hatinya Sekarang sudah tenang Dia pun percaya Bahwasannya pelayan Itu selalu bisa Membuat hatinya Gendira anak Sultan Ini pun Sudah menganggap Pelayan Seperti sahabatnya Sendiri Karena pria miskin Ini menyayanginya Lebih dari Lalu dia pun Memintanya Untuk jalan-jalan Ini pun terkejut Melihat apa yang Dilakukan Dia pun Menyawa kereta Untuk membawanya Jalan-jalan Anak Sultan ini pun Langsung sangat kaget Berkali ini Dia dibawa jalan-jalan Nahi kereta Yang miskin ini pun Ingin membuat Anak Sultan itu Tidak depresi Dan juga stres Mengatakan ini Adalah kehidupan Walaupun kita punya Banyak uang Dan harta Bahagia itu datang Dari hati Dan juga Ketikiran tenang Dan juga hati Maka bahagia akan datang Anak Sultan ini pun Merasa bahwasannya Selama Lalu terkurung di rumah Lalu dia pun Merasa sangat bebas Dan dia pun Terbayang bahwasannya Lumpuhnya itu telah sembuh Pria miskin ini pun Bawa anak sultan Anak sultan itu pun Terkejut Mencoba makanan itu Wajahnya pun Langsung berubah Seketika Mengira bahwasannya Dia anak sultan Ketagihan sama makanan Wartek itu Lalu pria ini pun Langsung menyuapinya Sambil diberikan makanan Sambil matanya pun Langsung keluar Pria ini pun Sangat bangga Anak sultan itu Sangat bahagia Anak sultan ini pun Merasanya pelayan itu Bukan hanya sekedar Mitraga Tapi dia adalah Sahabat sejatinya Pria miskin ini pun Langsung memamerkan Anak sultan ini pun Tidak mau buat dia kecewa Bahwasannya lukisan itu Sangat bagus Dan harganya Pasti mahal Anak sultan ini pun Terpaksa memujinya Itu menyuruhnya Harus dipuji Akhirnya dia pun Menyuruh sahabatnya Untuk membeli Anak sultannya Itu mengatakan Kepada sahabatnya Bahwasannya Lodol itu adalah Lukisan paling mahal Lalu dia pun Menyuruhnya untuk Membeli Akhirnya sahabatnya ini Langsung memujinya Gwes Mengatakan bahwasannya Lukisannya sangat bagus Karena dia ingin Menjaga perasaan Dari sahabatnya itu Lulisan itu tidaklah bagus Pria miskin Itu pun Langsung dipanggil Kedalam uang Anak sultan Lalu dia pun Langsung memberikan sesuatu Langsung membuka Amplop itu Terjumlah 2 miliar Anak sultan Itu mengatakan Bahwasannya lukisanmu Telah dibeli oleh orang Itu pun dilakukan Anak sultan itu Demi menghargai jasa Dari anak miskin ini Anak miskin ini pun Langsung memberikan uang Ibunya pun Sangat sederhana Hidupnya Mengatakan Ini adalah Dari anak laki-laki Ibu telah menghasilkan Ibunya pun Masih memandang Karena dia tahu Anaknya itu Tahunya hanya mencuri Menira uang itu Adalah hasil dari curiannya Dia pun tidak akan Memakan uang haran Dari curiannya Membuang uang Anaknya itu Ibu telah Sangat sedih Ibunya sendiri Membuang hasil Pendapatannya ibunya Menira bahwasannya Dia masih hasil Mencuri Ibu telah usahanya Ibunya pun Mengingatkan kepada Pamannya agar tidak Mencuri Karena hasilnya Adalah hasil mencuri Akhirnya pria ini Pergi dari rumahnya Dengan wajah Lalu dia pun Adiknya itu sedang Berteman dengan orang Yang sangat berandalan Pria ini pun Mencoba untuk menegur Tapi adiknya pun Malah melawan Dia pun mengatakan Abang saja dulu Seperti itu Lalu dia pun Terdiam Karena masa lalunya Adalah masa kelam Dia pun sangat sedih Karena keluarganya itu Selalu mandan Dan dia pun Tidak ada harganya Di mata keluarganya Asisten anak sultan ini pun Mencoba untuk menghiburnya Dia pun Mengatakan bahwasannya Masalahnya Hanya dia yang bisa Menyelesaikannya Asisten anak sultan ini pun Akhirnya dia pun Dapat telepon dari temannya Berwasannya adik Perempuan yang mau Nikah paksa Lalu dia pun Langsung ingin Mendatangi adiknya itu Belum selesai masalah Satu sudah timbul Masalah lagi Asisten anak sultan ini Pun melihat pria itu Sangat banyak masalahnya Lalu dia pun Langsung datangi Temannya pun Mengatakan adikmu Sedang mau nikah Paksa Lalu pria itu pun Langsung melihat Bahwasannya pria itu Mau mengajak adiknya Untuk menikah Akhirnya dia pun Langsung datanginya Dengan wajah sangat marah Pria ini pun Tidak terima Jika adiknya itu Menikah Lalu dia pun Mendatangi Kalonya itu Langsung menariknya Pria ini pun Langsung menghajar calon Dari adiknya itu Lalu dia pun Langsung mencoba Untuk menghalanginya Dan dia pun Langsung menghalanginya Adiknya pun Mengatakan Apa hakmu Untuk menghalangiku Untuk menikah Gunamu apa di keluarga ini Kamu tidak ada Apa-apa ini pun Direndahkan oleh adiknya Itu sendiri Mengatakan bahwasannya Memang di rumahnya Tidak ada yang peduli Dengannya Sedangkan kamu abangku Tidak berani ngomong Sama orang tua Dari pihak laki-laki itu Akhirnya dia pun Menantannya Jika kamu memang peduli Tiba kamu ngomong Ke rumah orang tua Dari pihak laki-laki Lalu dia pun Langsung sangat sedih Mendengarkan itu Memberanikan diri Untuk datang ke rumah Orang tua dari laki-lakinya itu Melihat bahwasannya Pria miskin ini pun Memohon kepada Oli anaknya Menikah dengan adiknya Tapi orang kaya ini pun Malah menghinanya Tidak mungkin Saya merestui Anak saya menikah Dengan keluarga kalian Adalah miskin Adalah rencana kalian Untuk menikahi orang kaya Akhirnya pria ini pun Sangat marah Dia pun sama sekali Tidak berharus Lalu dia pun Ingin mengajak Pria miskin ini pun Mencoba untuk Karena apabila dia emosi Maka masalahnya Lalu pria kaya ini pun Terus mengingatakan Aku tidak akan Merestui kalian Pria miskin ini pun Langsung terdiam Dan dia pun Mendapatkan hinaan darinya Sehingga dia bekerja Di rumah anak sultan itu Anak sultan ini pun Tahu bahwasannya pria itu Sedang ada masalah Akhirnya dia pun Menanyakan apa yang terjadi Awalnya tidak mau Beritahu Anak sultan ini pun Akhirnya dia pun Beranikan diri Untuk bercerita Dia pun Mengatakan Saya baru saja Dihina oleh orang kaya Karena adik saya Mau menikah dengan anaknya Saya memohon ke rumahnya Tapi karena dia orang kaya Saya dihina Karena saya miskin Berkawin lari jika dia tidak Dan ibunya pasti sedih Akhirnya anak sultan ini Sangat terharu mendengar cerita Anak miskin itu Membantunya Anak sultan ini pun Langsung mendatangi orang kaya itu Ternyata orang kaya itu Adalah karyawannya Adalah bosnya Sebenarnya Orang kaya sombong itu pun Langsung dipanggil anggotanya Sangat sedih mendengarkan itu Pria ini pun Memberanikan diri Dan datang ke rumah Orang tua dari laki-laki Lalu dia itu Melihat bahwasannya Rumahnya Sangat kaya Memohon kepada orang kaya ini Menikah dengan adiknya Tapi orang kaya ini pun Malah menghina Dia pun Tidak mungkin saya merestu Anak saya menikah Dengan keluarga kalian Keluarga kalian adalah miskin Apakah ini Adalah rencana kalian Untuk merubah nasib kalian Untuk menikahi orang kaya Akhirnya pria ini pun Sangat marah Dia pun sama sekali Tidak berharap seperti itu Lalu dia pun Ingin menghajar pria kaya ini Mencoba untuk menghina Karena apabila dia emosi Maka masalahnya bisa Lalu pria kaya ini pun Terus menginanya Aku tidak akan merestui kalian Pria miskin ini pun Langsung terdiam Langsung pulang dari rumah Orang kaya itu Pria miskin ini pun Sangat sedih hatinya Dia pun jadi tidak semangat Anak ini pun tahu Bahwasannya pria itu Dan terhadap wajahnya Dia sangat cemberut Akhirnya dia pun Menanyakan apa yang terjadi Pria ini pun Awalnya tidak mau beritahu Tapi anak sultan ini pun Memaksanya Dia pun beranikan diri Untuk bercerita Dia pun Mengatakan saya baru saja Dihina oleh orang kaya Karena adik saya mau menikah Dengan anaknya Saya memohon ke rumahnya Tapi karena dia Orang kaya saya dihina Karena saya miskin Adik saya akan kawin lari Jika dia tidak jadi menikah Pasti sedih Akhirnya anak sultan PNI pun Sangat terharu mendengar Cerita anak miskin itu Anak sultan ini Anggotanya untuk mendatangi Orang kaya itu Ternyata orang kaya itu Adalah karyawannya Orang kaya sombong itu pun Langsung dipanggil anggotanya Dan dia pun Sangat terkejut Kekayaan pria sombong Ini pun belum apa-apanya Dibanding dengan anak sultan Tapi lagaknya sangat sombong Sahabat anak sultan ini Menyuruh pria sombong Ini untuk minta maaf Pada pria miskin itu Dan melakukan pernikahan Dan merestuinya Apabila tidak Maka dia akan dipecat Dari perusahaan Dan seluruh bisnisnya Akan digagalkan Pria sombong ini pun Langsung keringat Dingin ke merah Dan akhirnya dia pun Mengatakan bahwa Saya akan melanjutkan Pertamaian itu Akhirnya dia pun Langsung disuruh gue Sama anak sultan itu Pria sombong itu pun Datang sama keluarganya Untuk minta maaf pada ibu Dari pria miskin itu Tidak tahu bahwasannya Orang yang dihina Dari anak sultan Pria sombong ini pun Langsung datangi ibunya Langsung menyambutnya gue Ibunya pun Sangat kaya Baru kali ini rumahnya Yang didatangi oleh Orang kaya ini Puan minta izin Karena akan ada yang dibahas Akhirnya ibunya Langsung mengizinkannya Akhirnya dia pun Membahas tentang ibunya Bahwasannya anaknya Akan segera menikah Dia pun langsung Muji-muji anaknya Anaknya pun bingung Mengapa ayahnya Tiba-tiba Baya ini Puan minta restu Kepada ibunya Apakah ibu setuju Jika anak kita dinikahkan Orang kaya ini Kembali bermohon Kepada ibunya Anak mereka dinikahkan Karena mereka serasi Dan juga saling menyukai Ibunya pun Mengapa orang kaya ini Malah bermohon Apa yang terjadi Padahal mereka selalu Dihina oleh orang-orang Ibunya pun Sangat setuju Anaknya menikah Dengan anak orang kaya ini Terima kasih Karena telah merestui Pernikahan anak-anak kita Orang kaya ini Langsung pergi dari rumah Orang biskir itu Orang kaya ini pun Mengatakan Kepada gadis itu Jika aku sudah merestuinya Jangan sampai dia marah lagi Orang kaya ini pun Langsung ketakutan Awalnya dia pun Menghinanya Kini malah dia ketakutan Akhirnya adiknya pun Mengapa lebih hebat Abangnya daripada Orang kaya itu Akhirnya dia pun Langsung nelpon Adiknya pun Nerasa sangat bersalah Ini dia selalu Menghina abangnya Yang tidak berguna Adiknya pun Sangat berterima kasih Karena abang itu Telah membantunya Untuk menikah Pria miskin ini pun Bingung Apa yang telah dilakukannya Padahal dia Tidak buat apa-apa Mengatakan bahwa Itu datang ke rumah kita Dia pun memohon Dan dia pun Minta maaf Dan dia pun Mengizinkan aku Untuk menikah Dengan anaknya Pria miskin ini pun Langsung kebingungan Lalu dia pun Melihat Ada satu mobil Yang datang ke rumah Anak sultan itu Ternyata orang kaya sombong Minta maaf Kepada anak sultan itu Karena dia tidak tahu Bahwasannya yang Adalah pelayan anak sultan itu Pria ini pun Langsung melihat Orang kaya di mata Anak sultan itu Anak sultan ini pun Adalah bosnya Menyuruhnya pergi Dan dia pun Mohon untuk dimaafkan Pria sombong ini pun Langsung keluar dari rumah Anak sultan Berhadapan dengan Pria miskin ini Langsung minta maaf Dan dia pun Langsung mengatakan Kamu mengapa Tidak bilang Kalau kamu adalah Saudara dan yang dia pun Langsung Pria ini pun Percaya bahwasannya Anak sultan itu Telah membantunya Lalu dia pun Langsung mendatanginya Anak sultan ini pun Melihat pria itu Sudah tersenyum kembali Dia pun tidak mau pelayan Itu merasa sakit hati Dan ada yang menghinanya Pria miskin ini pun Langsung memegang tangan Anak sultan Sangat terima kasih Kepada anak sultan Anak sultan itu pun Sengaja melakukan Demi membalas jasanya Karena dia telah Membantunya selama ini Seluruh sahabat Dan juga Asisten yang sedang Merayakan ulang tahun Anak sultan Dan dia pun Merasa terkejut Karena dia kasih surprise Pria miskin ini pun Serayaan ulang tahun Anak sultan itu Bukannya meriah Malah lagu-lagu sedih Yang dinyanyikan Akhirnya dia pun Langsung itu Membuat pria Lalu dia pun Lalu dia pun Pria miskin ini pun Sengaja melakukan itu Demi membuat suasana baru Di hari ulang tahun Anak sultan Sahabat anak sultan ini Sangat tidak menyukai Anak sultan itu Sangat menyukai Karena dia ingin Suasana itu Menjadi lebih banyak Pria miskin ini pun Berhasil membuat Suasana baru Lalu anak sultan Ini pun berterima kasih Kepada pria miskin ini Karena dia telah Merubah seluruh hidupnya Akhirnya mereka pun Kertawang dan bahagia Anak sultan ini pun Merasa bahwasannya Pria miskin itu Adalah sahabat sejatinya Anak sultan ini pun Nuda istirahat Karena hatinya sudah bahagia Tiba-tiba penyakitnya pun Langsung kumat lagi Anak sultan ini puah Selalu gelisah Di malam harinya Karena capai acara Pesta ulang tahunnya itu Pagi harinya Pria miskin ini pun Mengecek Anak sultan itu Sangat lemas Dan dia pun Sudah pingsan Pria miskin ini pun Sangat panik Melihat bahwasannya Sudah tidak bernafas lagi Lalu dia pun Langsung melarikannya Ke rumah sakit Sahabatnya pun Sangat panik Dan asistennya pun Langsung berlari untuk menyakit Akhirnya mereka pun Langsung melarikannya Lalu dia pun Langsung diberikan Nafas batuan Pria miskin ini pun Langsung mandangi Anak sultan itu Dia pun Merasa bahwasannya itu Karena di teledor Tidak menjaga Anak sultan itu Dengan baik Pria miskin ini pun Bertanya kepada sahabat Anak sultan itu Selalu sesak nafas Setiap malam Lalu dia pun Bercerita Dulu dia adalah Orang yang sangat normal Anak sultan itu pun Dulu memiliki kekasih Yang sangat cantik Sangat mencintai Lalu dia pun Menceritakannya semua Anak sultan itu pun Sebelum lumpuh Dan pacarnya itu Sangat cantik Dan juga sangat mencintai Tapi karena kejadian Anak sultan itu Terjatuh dari terjun payom Di Paris Dan dia pun menjadi lumpuh Dia pun menyuruh Pasangannya itu Karena dia sudah lumpuh Tidak mungkin lagi bersama Pria miskin ini pun Akhirnya tahu Penyebab dari penyakit Anak sultan itu Akhirnya dia pun Langsung pergi Lalu dia sebelum pergi Dia pun Melihat ada lukisan Dari sahabat anak sultan itu Ternyata itu adalah lukisannya Dia pun terkejut Mengapa lukisannya Ada di rumahnya Pria miskin ini pun Langsung berkata Jujur kepada lukisannya Yang ada di dinding rumahnya sendiri Ternyata sahabatnya Telah dibohongi oleh Anak sultan Raut wajahnya pun Langsung berubah Dan dia pun Sangat tidak suka Dengan lukisan itu Dari pria miskin itu Lalu dia pun Langsung pergi Dan minta izi Sahabat sultan itu pun Langsung mengecek Dan dia pun Sudah tidak menyukainya lagi Karena dia tahu Bahwasannya lukisan itu Buatan dari Mau dibuangnya Tapi sayang Karena itu Adalah harganya Sangat mahal Dokter anak sultan Itu pun Langsung menyuruhnya Karena kondisinya Masih sangat lemah Dia pun memberikan Resep obat Resep obat anak sultan ini Pun langsung disobat Oleh pria miskin ini Dokter ini pun Bingung apa yang dilakukannya Pria miskin ini pun Mengatakan bahwasannya Anak sultan Karena obat Sakit narawang Yang didirikannya Mereka pun Dinung Apa yang dikatakan Oleh pria miskin ini Lalu dia pun Mengajak anak sultan Jalan-jalan ke arah Anak sultan ini pun Percaya selama Dia memerintahkan kawannya Untuk menyiapkan jet Akhirnya mereka pun Setuju untuk pergi ke Paris Pria miskin ini pun Karena baru pertama kalinya Seumur hidupnya Dia ke Paris Anak sultan itu Sangat menyayangi Pelayannya itu Walaupun dia perintah dunia Dia pun akan memberikannya Akhirnya mereka pun Segera berangkat Anak sultan ini pun Didampingi asistennya Dan juga pelayannya itu Mereka pun Sangat senang Pesawat pribadi anak sultan itu Pum sudah menunggu dia Akhirnya dia pun Pesawat itu sangatlah cantik Pria miskin ini pun Baru pertama kalinya Naik pesawat Anak sultan Itu pun Tertawa melihat ekspresi Semakin pesawat itu terbang Dan dia pun Merasa sangat ketakutan Akhirnya pesawat Langsung melesat dengan selalu mereka Pum Sampai pria ini melihat Keindahan kota Paris Untuk pertama kalinya Pria miskin ini pun Langsung bawa anak sultan Karena dia banyak kenangannya Di menara Eiffel itu Tiba-tiba anak sultan ini pun Teringat dengan masa lalunya Itu pun Langsung kambuh lagi Pum Lalu dia pun Langsung manggil pria miskin itu Anak sultan ini pun Minta untuk pulang ke rumah saja Karena dia tidak menarik Berada di Paris itu Lalu mereka pun Bingung gimana caranya Anak sultan Ibu bahagia dan ceria Tiba-tiba mobil anak sultan Itu pun Langsung diserempet Mereka pun Ada balap liat Pria miskin ini pun Karena hampir saja Mereka celaka Tapi anak sultan ini Menyuruhnya untuk mengejarnya Mereka pun Akhirnya berbalap Pria ini pun Sangat senah Karena hobinya juga balap Itu pun Karena ketakutan Lalu mereka pun Langsung menyelitnya Sehingga dia pun Langsung memenangkan Pertarungan itu Anak sultan ini pun Dulunya adalah Seorang pembalap Paling marah Akhirnya diselit Dan anak sultan itu pun Karena dia telah Menjuarai dari pembalapan itu Asisten ini pun Merasa tersiksa Karena dua orang ini Lalu dia pun Langsung teringat pun Dia adalah juara dunia Pembalap yang sangat disegani Dia pun sangat senang Lalu anak sultan ini pun Teringat masa lalunya Dan dia menjadi hatinya bahagia Anak sultan ini pun Mengurungkan niatnya Untuk balik ke rumahnya Langsung membuka kaca mobilnya Lalu dia pun Melihat menara Evel itu Dia pun Sangatlah cengat Dengan masa lalunya Yang sangat indah Anak sultan ini Pun langsung dibawa Ke wisata terjun payung Dimana terjun payung itulah Yang menyebabkan Dia pun Meminta kepada pria itu Untuk mencobanya lagi Anak sultan pun Karena dia merasa Bahwasannya anak sultan Tidak mungkin bisa naik Terjun payung lagi Tiba-tiba dia pun Disuruh juga Guis untuk naik Akhirnya dia pun menjerit Karena pria miskin ini Sangat takut Anak sultan itu Tertawa Melihat pingkah konyol Dari pria miskin itu Pria miskin ini Pun meminta untuk Asisten cantik itu Tapi asisten cantik ini Tidak mau Guis Karena itu adalah kemauannya Akhirnya dia pun Tidak bisa lagi Berkata-kata Anak sultan ini pun Sangat menikmati Terjun payung itu Teringat dengan masa lalunya Tapi beda cerita Dengan pria miskin itu Dia pun sangat ketakutan Dan dia pun menjerit Saat terjun payung itu Sudah dilepas landas Dia pun sangat takut Dengan ketinggian Tapi terpaksa dilakukannya Guis Dari permintaan anak sultan itu Pria miskin ini pun Langsung meninggalkan Anak sultan Dia pun langsung Bawa asistennya Guis Mereka pun Ingin membuat surprise Kepada anak sultan ini Berjalan ke arah toko Mengatakan Saya tinggal sedang tariah Ini pun Mewakil bahagia Guis Tiba-tiba anak sultan ini pun Ketakutan Melihat ada bayangan Ternyata itu adalah Bayangan dari mantannya Anak sultan ini pun Langsung teringat Dengan masa lalunya Ternyata mantan itu Telah ditinggalkannya Sebelum dia lumpur Anak sultan ini pun Langsung mandi Pria itu Guis Sehingga wanita ini pun Langsung memanggilnya Anak sultan ini pun Langsung bayangannya Dia pun Ternyata itu bukanlah Bayangannya Tapi adalah nyata Mantannya ini pun Sangat terharu Melihat keadaan Anak sultan Dia pun Relah mengorbankan Perasaannya Agar mantannya Rencana itu pun Telah disusun rapi Anak sultan ini Guis Bangga kepada Pria miskin itu Karena telah memberikan Apa yang diinginkannya Mantannya itu pun Sudah bahagia Dan dia pun Memiliki keluarga kecil Dia pun sudah memiliki Anak dan juga suami Yang sangat baik Itu adalah keinginan Dari anak sultan itu Dia pun sengaja Melepaskan mantannya Karena dia lumpur Lalu keinginannya pun Sudah tercapai Pria miskin ini pun Telah berhasil Menjumpakan Anak sultan Melihat bahwasannya Mantannya Dengan anaknya Akhirnya dia pun Diperbolehkan Untuk mencuri Sehingga anak sultan ini Sangat bahagia Sekali ini pun Nyuruh anak sultan itu Untuk bahagia Karena dia berhak Mendapatkan kebahagiaan Karena apa yang diinginkannya Sudah tercapai semua Akhirnya dia pun Langsung pergi Dan meninggalkan mantannya itu Kehidupannya pun Sudah berubah drastis Karena pria miskin ini Membawanya Dia pun Langsung pulang ke rumahnya Akhirnya misinya pun Karena telah menjumpakan Mantannya Dan juga anak sultan itu Mereka pun Langsung perbang untuk pulang Anak sultan itu Sangat bangga Sama pria miskin itu Karena dia selalu memperbuat Apa yang diinginkannya Sahabatnya pun Sudah menunggu di rumah Dan dia pun Sudah wajah baru Dan juga semangat baru Karena selama ini Traumanya sudah terobati Akhirnya sahabatnya ini pun Sangat bangga Kepada miskin itu Dan berterima kasih Tiba-tiba adik pria Miskin itu Pun datang ke rumah sultan itu Lalu dia pun terkejut Mengapa adiknya datang Ternyata adiknya ada Kasus pencurian Dia pun Sengaja lari Karena dikejar-kejar polisi Melihat bahwasannya Adik itu sedang merupakan Ini demi kebutuhan Di rumah Dan juga ibu Anak sultan ini pun Menanyakan masalah Yang dihadapi Pria ini pun Mencoba untuk Dia pun tidak akan Memberitahunya adalah Masalah keluarganya Anak sultan ini pun Langsung dia merasa Pria itu tidak terbuka Kepadahal selama ini Dia selalu menyayanginya Lalu dia pun Langsung pergi Akhirnya pria miskin ini pun Berkata jujur gue Langsung ceritakannya Hanya ingin tinggal Bersama ibunya Dan hidup bahagia Anak sultan ini Berjanji akan membuat Pria itu menjadi bahagia Dia pun menyuruhnya Untuk pulang Karena tugasnya telah selesai Akhirnya dia pun Meminta bantu Untuk tetap tinggal sama ibunya Dan dia pun Tidak mau dijaga lagi Pria miskin ini pun Sangat terima kasih Bukannya dia tidak sayang tape Karena ibu dia pun Menyuruhnya untuk Dan dia pun Langsung pergi Meninggalkan pria miskin itu Pertisahan mereka pun Sangat mengharukan Pria ini pun Terus kepikiran dengan Anak sultan itu Dia pun langsung melakukan Pekerjaan Dengan sepenuh hatinya Sehingga anak sultan itu Sangat senang Lalu dia pun Langsung berpangkat Dan tugasnya pun Telah selesai Anak sultan itu pun Merasa sangat sedih Tapi karena dia ingin bahagia Dia pun harus melakukannya Pria miskin ini pun Langsung pergi dari rumah Anak sultan itu Sangat sedih Mereka selalu bersama Langsung memiliki mandat Itu untuk menjadi tanggung jawab Mengurus anak sultan Dia pun pergi bersama adiknya Untuk menjaga ibunya Anak sultan ini pun Sangat sedih Dia pun sudah menganggap Pria miskin itu Bukan sebagai pelayannya Tapi sebagai sahabatnya Lalu dia pun Langsung datang kantor polisi Untuk mengurus adiknya Anak sultan itu Telah menyuruh sahabatnya Untuk menyelesaikan Semua masalahnya Pria miskin ini pun Sangat berterima kasih Pria miskin ini pun Ibu nya pun Mau menampar Lalu dia pun Menahan Akhirnya dia pun Sama langsung masuk ke rumahnya Adiknya pun langsung melayaninya Dengan sangat baik Karena dia tahu bahwasannya Abang itu sangat berjasa Pria miskin itu Langsung melamar kerja Sebagai sopian Itu pun Memilih untuk sebagai pelayannya lagi Tapi tidak ada satupun Calon pekerja itu Yang disenanginya Dia pun masih teringat Sama pria miskin itu Asistennya pun Sangat kasihan melihat tuannya Langsung dilayani oleh Salah satu pekerjaannya Dan dia pun sangat tidak semangat Pria miskin ini pun Diterima sebagai supir Di sebuah perusahaan Lalu dia pun Makan bersama keluarganya Ibu nya pun sangat menyayanginya Dia sudah kembali ke rumah Dia pun Sampai menangis Karena kasih sayang ibunya itu Selama ini dia selalu direndahkan Guis Tapi anak sultan itu pun Semakin tersisah hidupnya Dia tidak menyukai pelayan yang baru Lalu dia pun Mencarinya terus gua Sampai dia pun Kemukan satupun pelayan yang disukainya Keadaannya pun Semahabatnya ini pun Sangat prihatin Dia pun ingin memanggil Pria miskin itu lagi Tapi anak sultan ini pun Melarangnya Dia pun tidak mau mengganggu kebahagiaannya Pria miskin ini Pun sedang mengangkat kakek-kakek Ke dalam mobilnya Dia pun jadi teringat sama anak sultan itu Lalu dia selalu mengangkatnya Dari kursi roda Pun sudah tidak tahan Guis Langsung ini untuk datang ke rumahnya lagi Karena dia sangat kasihan Melihat keadaan anak sultan Lalu pria ini pun Langsung ini Anak sultan ini pun Sudah berubah penampilan Guis Dan juga dia tidak bisa lagi Untuk mengurus penampilannya Sehingga pria ini pun Anak sultan itu sangat kacau Lalu dia pun tertawa Guis melihatnya Karena dia mirip Salah satu aktor India yang sangat lucu Lalu dia pun tertawa Sehingga anak sultan itu pun tertawa juga Akhirnya dia pun bahagia Karena telah melihat senyum Anak sultan itu lagi Anak sultan ini Lala mengorbankan kebahagiaannya Demi pria miskin itu Lalu dia pun Membawa anak sultan ini Dia pun untuk berubah penampilannya lagi Mereka pun jalan-jalan Untuk pertama kalinya Akhirnya dia pun mulai bercandai lagi Dan dia pun langsung membuat Sehingga anak sultan ini pun tersebut Mereka pun yang sangat dekat Bukan hanya mitra kerja Tapi sahabat sejati Akhirnya dia pun langsung membawa anak sultan Itu untuk duduk sebentar Lalu dia pun Ingin menyampaikan sesuatu Pria miskin ini pun Langsung duduk di hadapan anak sultan Bahwasannya kamu harus bisa mandiri Dia pun mau anak sultan itu tetap bahagia Dia pun berhak bahagia Akhirnya dia pun terharu gues mendengarkan Pria miskin itu Anak sultan ini pun bahagia Jika melihat pria miskin itu bahagia juga Lalu dia mengatakan saatnya kamu babas Dan menjalani hidup ini dengan sebaik Dia pun meninggalkan anak sultan itu Dia pun terus memanggilnya Tapi anak sultan ini tidak mau menolahnya ke belakang Tiba-tiba anak sultan ini pun terkejut Melihat seorang gadis itu sudah lama disukainya Tapi dia tidak pernah berjumpa Pria miskin ini pun sengaja melakukan itu gue Demi agar anak sultan itu Berjumpa dengan kekasihnya Itu bahagia bersama kekasih kesayangannya Lalu dia pun mengatakan Apalagi cobalahnya gadis ini pun Dia pun langsung duduk gues Langsung berhadapan dengan anak sultan itu Karena dia sangat menyukai gadis ini Anak sultan ini pun telah mendapatkan Karena selama ini juga gue Dia pun melihat sahabat itu Dan dia pun sudah ada kehidupan baru gues Dia pun terus memandangi sahabat itu Berpikir bahwasannya harta bukanlah Tapi kenyamanan dan juga kasih sayang Itu adalah membuat diri kita bahagia Akhirnya filmnya pun Dan endingnya pun Semua bahagia Dan pria miskin itu pun bahagia bersama pasangannya Dan pria miskin itu pun bahagia bersama keluarganya Dan pria miskin itu pun bahagia bersama pasangannya Terima kasih telah menonton